Sejumlah anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, kesulitan mengakses pendidikan sekolah luar biasa. Hal itu akibat tidak adanya sekolah khusus penyandang disabilitas di wilayah itu. Pemprov Jabar mengakui jumlah SLB masih terbatas di Kabupaten Bandung Barat. Rafa Syah Alfa terlihat seperti bocah lainnya. Asyik bermain juga menggambar. Namun jika dilihat lebih dekat, ada alat bantu dengar yang terpasang di telinganya. Sejak lahir bocah asal desa Saguling, Kabupaten Bandung Barat yang berusia 7 tahun ini tidak bisa mendengar atau tunarungu. Bahkan ia juga kesulitan untuk berbicara. Rafa Syah kini tidak bersekolah. Hal ini karena tidak ada sekolah luar biasa di wilayahnya. Ibunya Siti Nur Aliyah mengaku jarak rumah ke SLB terdekat cukup jauh dengan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan. Tidak adanya pendidikan khusus sebagai anaknya membuat komunikasi keduanya terhambat. Penggunaan bahasa isyarat pun sulit dilakukan karena keterbatasan informasi. Nah kalau kan ada khusus sekolah untuk dia, mungkin kita sebagai orang tuanya akan lebih ternyata anak kita juga bisa seperti anak-anak pada umum yang lainnya. Harapan yang sama juga disampaikan oleh Nani, warga lainnya di desa Saguling, seorang ibu yang memiliki anak Tuna Wicara. Anaknya bernama Erna yang kini berusia 12 tahun hanya tinggal di rumah. Tidak ada keterampilan apapun yang dimiliki Erna saat ini. Selain sulit bicara, Erna juga sulit mengendalikan emosinya. Nani berharap dengan bersekolah setidaknya Erna bisa lebih mandiri. Harapannya itu bisa disekolahin yang dekat, yang gak repot, yang kalau jauh kan repot. Kalau dekat mah ya mau, itu deh mau kayak orang lain, itu bisa-bisa mandiri buat diri sendiri, ngerti. Total ada 21 anak penyandang disabilitas di desa Saguling yang mengalami kesulitan mendapatkan pendidikan khusus karena jarak yang jauh. Kepala desa Saguling, Lia Mutiara, menyebut sejak akhir 2022 lalu sudah ada permintaan data anak berkebutuhan khusus atau APK dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Namun hingga kini belum ada perkembangan lebih lanjut. Sudah, sudah. Malah itu datang di tanggal 12 Agustus dengan beliau tuh bawa surat tugas dari sekolah lembaga tersebut ya, dari sekolah luar biasa negeri itu. Nah datang ke sini dengan meminta data-data disabilitas dari desa Saguling. Nah kami sudah perifikasi itu, sudah validasi itu, malah kami sudah mempunyai datanya sebanyak 21 anak di pabel. Tapi sampai saat ini belum ada kelanjutannya, belum ada informasinya lagi. Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat ada 18 SLB di Kabupaten Bandung Barat. Satu negeri dan sisanya adalah sekolah swasta. Jumlah ini hanya tersebar di 12 kecamatan saja. Ada 4 kecamatan yang tidak memiliki SLB, yakni Saguling, Rongga, Gunung Halu, dan Sindang Kerta. Kadistik Jabar, Deni Supandi menyatakan pendataan ABK di kecamatan yang tak punya SLB terus dilakukan. Solusi jangka pendek, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan unit layanan sekolah disabilitas di tingkat desa. Nantinya akan ada guru dari SLB negeri yang datang untuk melakukan proses pembelajaran. Ia menjamin dan memastikan, Maret ini unit itu akan berjalan. Dibentuk dulu unit-unit layanan disabilitas. Nah, si unit layanan disabilitas ini mudah-mudahan nanti segera berdiri, nanti menginduk dulu ke sekolah SLB yang terdekat, setelah itu baru kita lakukan pembangunan. Sehingga di lapangan, banyak anak disabilitas yang dia tidak bisa mengakses SLB karena jaraknya yang cukup jauh. Ini adalah bagian yang harus kita solusikan tadi dengan unit layanan disabilitas. Diakui Pemprov Jabar, jumlah sekolah luar biasa di Jawa Barat masih terbatas. Hingga Desember 2022, Jabar hanya memiliki 391 sekolah luar biasa yang terdiri dari 51 milik pemerintah, sementara sisanya sebanyak 340 unit sekolah milik swasta.